Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Frituan SPDI Sebagai pengajar di Pondok Pesantren dan Bidang Sariah Pesan kami berdiri pada Tahun 2006 Dengan jumlah Santri 75 orang Di bawah Pimpinan Pengersa Bapak Yai Jajang Saboji Kitab-kitab yang diajarkan Di Pondok Pesantren kami Diantaranya Kitab-kitab yang mewakili Berbagai macam bisnis Ilmu Ilmu Taufiknya yang diajarkan Kitab-kidana terdiri Pemuduran Kitab Jepayatul Awang Kudiah dan Majumatulah Kemudian untuk kita bikinnya Diajarkan Kitab-kitab Saksiran Semaja Kitab Bajuri Dan juga kita Pilih anak usaha Di bidang Penangkaran Bibit Tentang Itu Alasan kami Mengapa? Karena Tetap geografis Pesantren kami Berdekatan sekali Dengan keguguran Yang Memang digunakan Untuk Bertangi Masyarakat Di sini Kebanyakan Bertangi Bipit yang Hasilkan Membeli Bipit Tentang Itu Jauh Dari Penangkar Penangkar Ya Jauh Seperti Tentang 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 Masyarakat Masyarakat Di sini Lebih Maju Dan juga Dengan Harga Dan Kualitas Yang Harganya Bisa Disebutkan Harga Seribu Kualitas Kualitas Kedepannya Yaitu Kami Bisa Menciptakan Atau Memproduksi Bipit Tentang Yang Luar Biasa Berkualitas Harga Terjadi Proses Atau Gambaran Usahanya Dalam Memproduksi Bipit Tentang Bipit Bipit Nol Itu Kita Biasanya Membeli Paranlet Dulu Dari Produsen Atau Istilahnya Mereka Yang Sudah Bermitra Dengan Balik Salen Bang Dan Mempunyai Sertifikat Kita Beli Dari Sana Kemudian Kita Menaklimasikan Bipit Bipit Dari Pelanet Tersebut Di Media Yang Sudah Disediakan Kemudian Di Stake Dengan Biasanya Kita Menggunakan 3 Sampai 4 Kali Stake Kemudian Ditanam Di Screen House Dengan Durasi Kisaran 3 Bulan Kemudian Sudah Mencapai Waktunya Panen Dipanen Menghasilkan Bibit Kentang G0 Dengan Varietas Ukuran Dari ukuran Grade A Grade B Grade C Yang bisa dijual Dengan Produktivitas Yang lumayan Baik Antara Satu batangnya Tiga Sampai Sampai Enam Dutir Untuk Pemasarannya Di antaranya Dengan Cara Mengikalkan Lewat Media Sosial Yang Masyarakat Secara Perkenalan Kepada Masyarakat Yang Menanam Dintang Kemudian Masyarakat Juga Kepada Alumni Alumni Pesantren Yang Memang Bekerja Di bidang Pertanian Kami Tawalah Omset Pesantren 40-60 Juta Tawalah Tahun Dapat Gak Tentang Modal Yang Dibunakan Hanya Dari 100 Klang Saja Belum Pernah Banyak Klang Yang Para Pengajar Yang Para Santri Yang Sudah Dewasa Diberikan Kementerikan Skill Bisa Belajari Pertanian Masyarakat Dan Juga Masyarakat Sekitar Yang Memang Lebih Bajar Dan Bekerja Tetap Di Screen House Itu Bidang Dukungan Dari Jangan Menopeng Santri Beliau Memberikan Dukungan Mori Yang Sangat Bagus Karena Salah Satunya Berikan Terus Menerus Motivasi Dan Juga Memberikan Arahan Terutama Kepada Alumni Untuk Bisa Membeli Produksi Dari Nilai Nilai Pesantai Yang Kami Terapkan Dalam Dalam Usaha Ini Diantaranya Itu Kejujuran Karena Karena Dalam Bibit Tentang Ini Jujur Itu Sangat Di Dipertaruhkan Ketika Kita Memberikan Bibit Tentang Dengan Kualitas G0 Benar-benar G0 Bukan Dari Lapangan Yang Sudah Kualitas G2 Atau G Selanjutnya Harus Benar-benar Diterapkan Kemudian Kreativitas Kreativitas Yang Diajarkan Kemudian Inovatif Yang Bersanggung Jawab Itu Mungkin Nilai-nilai Yang Diterapkan Dari Usaha Pembitan Dari Nilai-nilai Kepasah Tren Usaha Ini Juga Melibatkan Warga Sekitar Masyarakat Sebagai Pelaku Produksi Atau Karyawan Yang Sudah Barang Tentu Dapat Berpartisipasi Dalam Bidang Usaha Demikian Yang Bisa Disampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh